Assalamualaikum film Iamsam berjenre drama yang sangat menyentuh hati yang disutradarai oleh Jesse Nelson dan dirilis tahun 2001 di Bintangi Dakota Fanning tentunya sobat ingat dengan aktris cantik yang satu ini di film The Twilight Saga dan aktor Sean Penn Wanita ini merasakan sakit yang luar biasa dan akhirnya anaknya terlahir tapi pertama kali keluar dari rumah sakit dia langsung pergi tanpa membalikkan badannya alasannya sangat sederhana karena IQ suaminya sangat rendah dia tidak mau hidup seumur hidup dengan orang bodoh pria ini bernama Sam, dia menderita intelektual yang parah sudah 8 tahun bekerja di cafe sehingga untuk membuat secangkir kopi dia sangat kesusahan menghadapi bayi yang baru lahir dia pun merasa kesusahan semua hal membuatnya sangat sibuk menghadapi susu bayi yang banyak jenisnya dia seperti anak yang kehilangan arah tidak tahu harus memilih yang mana putrinya yang belum kenyang tengah malam terus menangis sehingga tetangganya terbangun mendengar suara bayi menangis menelpon dan mulai menanyainya dengan galak untungnya tetangga itu seorang yang baik hati mengajarinya bagaimana menjaga bayi Sam memberi nama putrinya Lucy kemudian mulai menjaga anaknya dengan sepenuh hati tiap 2 jam sekali memberikannya susu dan tiap tengah malam menggantikan popok bayi dan membawa Lucy untuk berangkat kerja bersama di bawah asuhannya Lucy semakin hari semakin besar dan menjadi seorang gadis kecil yang manis dan imut tapi masalah juga semakin banyak Lucy orangnya sangat penuh penasaran dia bisa berpikir masalah yang aneh tapi Sam yang tidak tahu apa-apa sulit untuk memberinya jawaban meski Lucy belum berumur 7 tahun tapi sudah memiliki IQ yang tinggi Sam yang dibandingkannya pun merasa senang seperti anak kecil di saat Sam membaca salah kata agar papanya tidak malu Lucy bisa saja untuk salah membaca huruf meski IQ papanya sangat rendah teman-temannya juga memiliki kekurangan yang berbeda tapi demi membantu Lucy membeli sepatu mereka tidak akan pelit mengeluarkan uang yang ada di saku mereka karena cinta mereka yang bersahaja Lucy melewati kehidupannya dengan sangat bahagia tetapi kehidupan seperti ini akan muncul masalah hari ini Sam dipanggil guru sekolah bukan karena nilai Lucy yang buruk tetapi karena salah satu lukisan Lucy membuat gurunya sangat khawatir Lucy yang tinggi dan besar menggandeng papanya kelihatannya malah papanya yang dijaga oleh anaknya guru melewati pemeriksaan menyadari kalau Lucy takut belajar di kelas ada rasa untuk menolak mengetahui ilmu baru karena dia terus memikirkan IQ papanya dia takut dirinya menjadi lebih pintar sehingga Lucy melakukan ini semua Sam sama sekali tidak mengerti sekolah hanya bisa menyerahkan masalah ini ke departemen lain waktu berlalu dengan sangat cepat ulang tahun ketujuh Lucy tiba Sam berencana membuat acara ulang tahun tapi karena latihan dia bertengkar dengan seorang anak laki-laki ayah anak laki-laki itu mendorong Sam dan kebetulan dilihat Lucy yang baru masuk anak laki-laki itu masih berkata tanpa enggan Lucy yang merasa canggung hanya bisa kabur penyelidikan dari lembaga anak menyaksikan semuanya mereka berpikir bahwa Sam tidak ada kemampuan mengasuh anak kemudian membawa paksa pergi Lucy di pengadilan hakim mengambil hak asuh sementara Sam Lucy pun dimasukkan ke panti asuhan Sam yang ber IQ rendah harus bagaimana karena iknya yang rendah Sam kehilangan hak asuhnya hanya bisa bertemu dengan Lucy di tempat yang sudah ditentukan dua kali seminggu tiap kali hanya ada waktu dua jam Sam tidak mengerti jelas-jelas dirinya sangat menyanyangi putrinya mengapa orang-orang ini ingin merampasnya melihat papanya yang seperti ini Lucy sangat sedih demi mengembalikan hak asuhnya Sam dan teman-temannya berdiskusi dan menemukan seorang pengacara yang terkenal kasus yang ditanganinya pasti meraih kemenangan tetapi untuk menyewa pengacara seperti ini harus membayar biaya yang sangat tinggi Sam sama sekali tidak sanggup dan akhirnya dia diusir keluar tapi Sam tetap tidak menyerah dia terus bekerja keras mencari uang dan juga sambil mencari pengacara lalu menceritakan kisahnya dengan Lucy akhirnya aneh sekali demi menjaga citranya di depan teman kerjanya pengacara pun mengiyakan tanpa bayaran Sam pun sangat gembira seperti anak kecil tetapi teman-temannya semua memiliki kekurangan pembuktian dari mereka sulit untuk diterima dalam keputus asahan Sam hanya bisa mencari tetangganya untuk membantunya dengan cepat hari pengadilan pun tiba sang pengacara sangat jeli dia menangkap bekas emosional dari lawan hanya dengan beberapa kata sudah bisa mengalahkannya tetangga muncul sebagai saksi pembuktiannya yang sangat mudah dan tajam menjelaskan kisah Sam dan anaknya dengan sepenuh hati membuat pernyataan terperinci ke pengadilan dia berpikir meski Lucy lebih pintar jauh dibandingkan Sam tapi ini semua adalah hasil usaha dari Sam tidak hanya itu dia juga mengajari Lucy akar memperlakukan orang dengan tulus bila mereka dibisah dengan paksa malah akan membuat Lucy semakin terluka perkataan ini membuat semua orang terharu kemudian Sam hanya perlu tampil baik di uji coba terakhir dan sudah bisa mengembalikan hak asuhnya tetapi waktu yang diberikan padanya hanyalah sehari pengacara membawa Sam ke rumah dan melakukan latihan semua pertanyaan yang akan ditanya dia menyuruh Sam untuk terus mengulangnya sampai dia bisa mengatasinya dengan lancar pengacara juga memberikannya jas untuk dipakainya di acara uji coba keesokan harinya Sam mengenakan jas tersebut dan hari ini adalah hari besar baginya bahkan mendapat pekerjaan dan gaji tambahan tapi suatu masalah pun muncul dia bergegas ke pengadilan dan tiba dengan keadaan yang kurang normal sehingga mengagetkan pengacara untungnya dia tidak lupa dengan latihan di malam hari pengacara menanyainya beberapa pertanyaan dia bisa menjawabnya dengan tenang hingga pihak lawan memberinya suatu pertanyaan semuanya berjalan baik tetapi berubah menjadi buruk pengacara sisi lawan berkata Sam tidak tahu apa-apa dan pengacara terus menanyainya pertanyaan-pertanyaan ini tajam seperti pisau tiap pertanyaan langsung mengenai intinya kepala Sam teringat dengan bayangan anaknya dia sekuat tenaga ingin mengeluarkan kata-kata yang berguna tapi iknya sangat rendah ini sudah diluar jangkuan pemikirannya kemudian pertanyaan dari sisi lawan masih terus berlanjut Sam akhirnya kalah dari gugatan Lucy akan diantar ke keluarga adopsinya yang baru menjadi seorang ayah kandung tetapi tidak bisa sendiri mengasuhnya membuat hati Sam semakin terburuk dia pun memberanikan diri untuk melihat Lucy dari kejauhan Lucy sudah memiliki kehidupan yang lebih baik dia hanya bisa pergi perlahan-lahan dari sana tapi yang tidak diketahui olehnya Lucy selalu menanti kehadirannya Sam mengunci dirinya di dalam kamar emosi diambang kehancuran dan sampai di hari ini pengacara dengan emosi menendang pintu rumah Sam dan menuduh Sam meninggalkan dirinya sendiri tidak ada jiwa seorang pria dan ayah kemudian suasana hati pengacara juga runtuh ternyata di dunia orang dewasa tidak ada orang yang hidupnya gampang tapi jangan karena susah menyerah Sam pun kembali bangkit sang pengacara memberi tahunya melalui pengadilan kesempatan mengambil hak asuhnya sangat kecil tetapi bisa membicarakannya dengan keluarga adopsi bila mereka bersedia Sam bisa bersama-sama mereka mengasuh Lucy Sam pun mulai mempunyai harapan dia pun mengganti pekerjaannya dan pindah daerah sekitar Lucy tanpa sengaja bertemu dengan Lucy Lucy bertemu dengan papanya akhirnya Lucy bisa tersenyum sejak itu Lucy dan papanya tiap hari jalan membawa anjingnya jalan hingga malam hari Lucy diam-diam keluar dari kamar dan datang ke rumah Sam setelah Lucy tidur Sam menggendongnya pulang ke rumah hari-hari seperti ini berlangsung sangat lama hingga suatu malam mama angkat Lucy mengetuk pintu rumah Sam dia terharu dengan hubungan Sam dan Lucy dan berinisiatif untuk mengembalikan Lucy padanya di saat mama angkat Lucy pergi Sam melihat mama angkatnya sangat tidak rela dia berharap mama angkat Lucy bisa membantu dirinya bersama-sama membesarkan Lucy mama angkat Lucy pun menerimanya dengan senang hati di akhir film di suatu perlombaan bola Lucy berlari dengan bahagia dia tidak hanya kembali dengan papanya tetapi juga memperoleh orang yang menyayanginya ini membuat hati semua orang penuh kehangatan dan terharu dah abis dah sampai jumpa di video selanjutnya